Intro Namo Sangyande Budaya, Namo Budaya Jadi topiknya adalah Meditasi menjalankan kehidupan Kebanyakan kita berpikir adalah bahwa Meditasi kita hanya duduk di hutan Duduk bejam-jam Tapi enggak kok Yang saya alami bahwa Ketika kita menjalankan hidup ini Dengan sabar Rendah hati Peduli Itu adalah Latihan-latihan untuk Meditasi Kita tentu tidak bisa Kita tentu tidak bisa Tidak perhatian Tidak peduli Emosional terus menerus Itu kalau kita tidak punya kesadaran Jadi kita bisa Memiliki kepedulian Karena kita punya Kesadaran Punya simpati Empati Kita Tidak akan mudah Untuk emosional dan marah-marah Kalau kita punya kesadaran Tetapi ketika kita Momen kita Loss kesadaran kita Yaitulah momen ketika Api itu berkobar Kemarahan akan Menghanguskan Segalanya Bagi saya Melakukan itu Saya bilang Meditasi adalah Karena Di saat Saya megang meja ini Kesadaran saya Saya tempatkan di meja ini Misalnya tangan saya Rabah Kesadaran saya tempatkan Saya ada kesadaran Jadi ketika tangan saya Di sini Saya ada kesadaran Di sini Jadi Tapi ini tentu Tidak mudah Tidak mudah Disampaikan Termasuk Mungkin Agama-agama tertentu Atau mungkin Di Agama Buddha Mahayana Memegang tas B Atau Di Katolik Mungkin Rosario Dan sebagainya Itu adalah Mempertahankan Kesadaran Jadi Misalnya mereka Yang Pegang tas B Itu sebenarnya Jikir Padahal Meletakkan Kesadaran Jadi titik Poin Mereka Ada di Tas B itu Nah Kalau aliran Bebas Kayak saya Jadi Tidak pakai Tas B Tidak pakai Tas B Tidak pakai Rosario Tapi Semua benda Bisa kita Gunakan Untuk Mempertahankan Kesadaran Misalnya Saat Menyetir Jadi Semua Tubuh kita Ada alat Saat Menyetir Menggang setir Saya merahasakan Lembut Kerasnya Setir Lalu Kaki saya Menginjak Pedagas Dingin Kerasnya Saya merasakan Atau misalnya Saat Naik motor Stangnya Saya merasakan Lembut Kasat Bahkan Angin yang Bertir Juga Itu adalah Alat untuk Kita bisa Mempertahankan Kesadaran kita On that moment Ada di saat itu Jadi Tidak kemana-mana Nah Momen ketika Pikiran kita Melayang Itu adalah Momen dimana Tidak Kesadarannya Melemah Ya mungkin Kita bilang Tidak hilang ya Tapi melemah Nah Untuk seorang Meditator Seluruh organ Tubuhnya Itu adalah Alat untuk Mempertahankan Kesadaran Jadi Kalau bisa Dibilang Meditasi Menjalankan Kehidupan Ya itulah Yang saya maksud Dengan Meditasi Menjalankan Kehidupan Untuk saya Tapi Kalau untuk Secara umum Adalah Ketika kita Bersikap Hati-hati Untuk tidak Terbawa Emosional Untuk selalu Berendah hati Untuk selalu Memiliki simpati Dan empati Itu adalah Momen Kita Bemeditasi Jadi Meditasi Tidak hanya Duduk diam Kalau misalnya Anda Memiliki Waktu Memiliki Waktu Memiliki Kesempatan Itu Itu sih Sasa aja Tapi bagi kita Sebagian besar Yang Masih harus Berjuang Untuk Periuk Nasi Tidak mudah Bagi kita Untuk Memiliki Waktu Masuk Ke Senter Senter Jadi Jadi Kalau misalnya Saya cerita Ini kan Tadi kita Tentang Sehari-hari Tapi ketika Kita ke Senter Memang Gerakan-gerakan Di Senter itu Jadi Di pelambat Di pelambat Untuk mempertahankan Kesadaran Misalnya Kaki Hendak Melangkah Kita Sadarin Dulu Kaki Hendak Melangkah Kaki Kanan Hendak Melangkah Kita Sadarin Jadi Duluan Sadarin Dulu Baru Tindakan Itu Untuk Melatih Timbunya Kesadaran Misalnya Saya Mau Melangkakan Kaki Kanan Saya Sadarin Dulu Saya Mau Melangkakan Kaki Kanan Notice Lalu Saya Angkat Kaki Kanan Detil Lagi Saya Angkat Kaki Kanan Saya Pindahkan Kaki Kanan Saya Pindahkan Kaki Kanan Saya Turunkan Kaki Kanan Terus Lantai Yang kita Injak Dingin Halus Kasar Kita Merasakan Lalu Langkah Berikutnya Kaki Kiri Kaki Kiri Kita Angkat Jadi Notice Catat Di Pikiran Dulu Baru Pindahkan Jadi Bisa Bayangkat Kalau Misalnya Di Center Memang Semuanya Kalau Kita Nonton Video Berlaku Slow Motion Pelan 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 Tapi ketika Kita Bawa Ke Kehidupan Saat Hari Misalnya Kita Jadi Sekretaris Misalnya Bos Bersanya Bilang Tolong Ani Bawakan Dokumen Perjanjian Si A Kemeja Kalau Anda Terapkan Di Gede Wamsari Kerja di Kantor Anda Notice Dulu Pelan Pelan Ambil Dokumen Ambil Nyentuh Kasah Halus Lalu Pindahin Jalan Pelan Pelan Slow Motion Ke Tempat Meja Bos Anda Lalu Anda Langsung Diteriak Oleh Bos Anda Hei Mungkin Hanya Anda Lalu Dipecat Jadi Tidak Bisa Jadi Ketika Kita Kembali Ke Kehidupan Untuk Orang Kerja Itu Langsung Pegang Tapi Tetap Ketika Kita Pegang Kita Notice Langsung Moving Jadi Tidak Notice Tapi Kita Moving Langsung Tetap Ada Kesadaran Tapi Tidak Bisa Selamat Ketika Kita Di Center Jadi Karena Itu Ketika Terbaik Untuk Berlatih Tapi Ketika Kita Memiliki Waktu Di Center Di Kehidupan Kita Juga Bisa Nah Kecuali Kalau Anda Yang Punya Kantor Anda Sendiri Kalau Enggak Temburu Anda Bisa Melatih Pelan 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 Tapi Ketika Sudah Kondisi Normal Ya Anda Bekerja Normal Gitu Jadi Memang Sering Juga Orang Bingung Kenapa Harus Lambat Lambat Kenapa Enggak Lalu Apa Kita Kembali Ke Tempat Kerja Kita Harus Lambat Lambat Yang Enggak Usah Kalau Ketempat Kerja Kita Juga Lambat Lambat Di Pecepat Apa Di Ya Kalau Enggak Di Pecepat Ya Di Pecat Sama Sama Seperti Pe Yang Satu Pecepat Yang Satu Pecat Jadi obat tidur, kalau yang butuh obat tidur itu biasa udah uncontrolled, tidak terkontrol sehingga memerlukan obat. Nah kalau kita belajar meditasi itu juga semuanya obat tidur yang alamiah. Ketika kita meditasi, merelekan tubuh, ya sebelum tidur ya 5 menit boleh dipraktekkan juga kalau lagi susah tidur ya. Jadi melatih apa sebelum tidur, merelekan tubuh, merelekan, kita bisa ketika batu udah tenang, kalau bahasa-bahasa ini masuk ke gelombang apa gitu ya. Nah itu mudah untuk kalau kita latih meditasi kita nggak butuh obat tidur ya. Ada yang stres kita minum obat anti depresi, kita meditasi nggak butuh butuhan obat anti depresi. Karena ketika Anda tuning point ke meditasi, sangat nyaman ya. Beban seberat apapun ya bukan hilang ya, bukan hilang. Tapi beban menjadi berat ketika kita pakai point of view yang berbeda. Tapi kalau kita pakai dengan batin yang relax, terkontrol, yang penting relax. Itu beban kita bisa melihat dari sisi yang berbeda. Jadi buddha dhamma meditasi itu luar biasa karena sangat bermanfaat buat kehidupan. Sebagai meditasi sebagai obat anti depresi, sebagai obat tidur ya. Karena banyak kok yang nggak bisa meditasi, disuruh meditasi langsung tertidur. Ada yang sampai ngorok misalnya. Ya saya pernah ya lihat ada latihan meditasi, ada orang malah tertidur. Ya itu bukan berarti jelek, itu udah ada kemajuan. Sedihannya meditasi membuat dia bisa tidur. Ada orang yang susah tidur. Jadi saya kemarin di forward Instagram Karania katanya, kekayaan yang kira-kira kekayaan itu bukan hanya, saya lupa-lupa ingat, bukan hanya, bukan dilihat karena punya mobil, punya rumah, punya jabatan, punya kekayaan. Tapi kekayaan adalah punya kedamaian dan ketenangan. Itu. Jadi kalau kita damai, tenang, bahagia, itu adalah kekayaan yang luar biasa. Namo Sayangani Budaya, Namo Budaya. Semoga semua makhluk berbahagia.